Kita bahas tentang bagaimana seseorang melihat pernikahan bukan semata senang-senang Bukan semata-mata ketika dia bisa memuaskan syahwatnya Dan mengatakan bahwa Alhamdulillah udah halal Ustadz Ada Pak Sutri yang baru nikah dengan pedenya bilang Alhamdulillah Ustadz sekarang semuanya halal Alhamdulillah dengan istri saya Saya bilang gak juga ya, makan babi bareng haram Artinya halal yang dimaksud tentu dalam konteks relasi yang selama ini kita harapkan Memuaskan syahwat yang menjadi kebutuhan kita Tapi tentu ada pagar-pagarnya Kalau membayangkan pernikahan dalam konteks kesenangan semata Maka tentu kita akan mendapatkan yang namanya gambaran keindahan Tapi kita lupa bahwa pernikahan disebutkan dalam hadis adalah salah satu bagian dari ibadah Disebut sebagai nisfuddin Setengah dari agama Saking bahwa pernikahan ini mampu meredam satu poin dari pendidikan agama yaitu meredam syahwat Maka setengah dari agama itu namanya mengendalikan syahwat Setengahnya lagi adalah beramal soleh Sehingga lengkaplah sebuah pernikahan jika dua hal ini terjadi Yaitu mengendalikan syahwat sehingga hanya kepada yang halal yaitu pasangannya saja Yang kedua menjadikan pernikahan sebagai batu loncatan untuk memperbanyak amal soleh Lompatan-lompatan amal justru terjadi ketika kita menikah Namun yang harus kita pahami Gambaran kesenangan-kesenangan pernikahan ini harus dibarengi dengan kesadaran bahwa nikah ini adalah sebuah tanggung jawab Pernikahan dalam Islam dikenal sebagai mitha kon ghalizo Dan itu disebutkan di dalam surat Anisa ayat 21 Ketika Allah menyebutkan bagaimana seorang suami telah mengambil yang namanya Janji dari istrinya dengan disebut mitha kon ghalizo Wa akhodna minhum mitha kon ghalizo Dan mereka istri-istri kalian mengambil dari kalian Wa akhodna minku mitha kon ghalizo Yaitu mitha kon ghalizo Ikatan yang kokoh Ikatan yang bukan sebarang ikatan Karena ikatan yang kokoh ini Allah sebutkan juga di ayat yang lain Menggambarkan betapa dasyatnya mitha kon ghalizo Wa akhodna minhum mitha kon ghalizo Dan kami kata Allah mengambil perjanjian dari para nabi dengan mitha kon ghalizo Ikatan yang kokoh Jadi ketika seorang suami menikah dengan istrinya disebut mitha kon ghalizo Seorang nabi membuat perjanjian dengan Allah disebut mitha kon ghalizo Ternyata bukan dua itu saja Allah sebut mitha kon ghalizo Di surat Anisa 154 Allah juga sebutkan perjanjian spesial antara dirinya dengan bani Israel Dimana Allah sebutkan juga Wa akhodna minhum mitha kon ghalizo Dan kami kata Allah mengambil perjanjian dari bani Israel Dengan perjanjian yang kokoh Jadi ada tiga Saat Allah menyebut perjanjian nabi dengan Allah dengan mitha kon ghalizo Itulah contoh nyata dalam Al-Quran Sebuah perjanjian yang wajib ditepati Contoh bagaimana perjanjian yang ditepati Maksudnya bagaimana? Para nabi tak sekalipun mengkhianati janjinya Para nabi karena mahluk yang mulia Manusia paling mulia Tak sekalipun mengkhianati janji dengan Allah Semua nabi tidak tergoda karena bujuk rayu Ketika jumlah umatnya banyak tidak tergeser Berfikir Wah lumayan nih jualan produk Nabi tak berfikiran untuk urusan dunia Bahkan ketika diiming-imingi baginda nabi dengan harta Bahkan ditawari yang namanya kekuasaan Baginda nabi tidak tertarik Semua nabi juga begitu Itu contoh Sementara ketika Allah sebutkan perjanjian Antara Allah dengan Bani Israel Inilah contoh Quran tentang bagaimana perjanjian yang dikhianati Pengkhianat sejatinya adalah Berakar dari keturunan yang disebut Bani Israel Suka berkhianat Mengakal-ngakali ayat Ayat yang tidak sesuai dengan selera dibuang Maka itulah dikenal Bani Israel Yahudi adalah pengkhianat perjanjian dengan Allah Banyak Ayat Quran yang tidak sesuai Ayat-ayat Torah tidak sesuai Mereka tolak Maka Yahudi adalah contoh dari kaum yang Allah sebutkan Perjanjian yang dikhianati Mereka dilaknat Apa hubungannya dengan pernikahan? Maka disinilah seorang kalau ingin nikah Pahami dulu makna dari misakon gulizo ini Supaya berfikirnya tidak sekedar senang Tapi juga berfikir tentang Mampukah kita menjalani misakon gulizo Apa dari makna dari yang tadi saya sampaikan? Pernikahan ada di tengah-tengah Maksudnya bagaimana? Jika seorang suami dan istri Ketika menikah Mereka komitmen Mereka bersama menjaga hak pasangan Mereka menyadari menikah itu bukan egonya Bukan keakuan tapi kekitaan Ketika mereka sudah mulai bertanya bukan lagi Kepentingan dirinya Maka mereka sejatinya akan mulia layaknya Nabi Karena mereka menjaga ikatan tersebut Mereka akan dimuliakan layaknya Nabi Laki-laki yang berusaha menjadi family man Laki yang menjaga keluarganya Maka Rasul menyampaikan hadisnya Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu Dan saya kata Rasul Ini contoh kata Rasul Saya paling baik sama keluarga saya Maka laki-laki khususnya Yang komitmen terhadap pernikahannya Menjaga perasaan pasangannya Memuliakan istrinya Maka dia contoh perjanjian yang ditepati Dia akan mulia layaknya Nabi Sebaliknya Siapa-siapa yang setelah menikah Tidak peduli sama hak pasangan Cuek Dia merasa Ya gue-gue lolo Ya dulu sejak awal kita menikah begini Kenapa? Resek banget Dribut Selalu berpikir kebutuhan dulu Apa? Hakku dulu penuhi Baru aku jalankan kewajiban Maka mohon maaf Inilah orang yang Atau para ulama Contoh orang-orang yang terlaknat Seperti Yahudi Berkhianat terhadap ikatan menikah Maka nikah bisa memposisikan Orang itu dimuliakan atau dihinakan Berkhianat terhadap ikatan menikah Terima kasih telah menikah Menikah Terima kasih telah menikah Dan menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih.